Oke guys, jadi hari ini gua buka pilihan 30 juta Pusus untuk pelepasan parti, pesta, pelepasan Duda Ini ada hotel yang terakhir Jadi dia mau pelepasan Duda Jadi gua buka pilihan 30 juta Pusus buat jadi gua pelepasan Duda Dan jadi gua yang Cikinta ini lagi healing Jangan serasar lagi Wah, bagus sekali Wah, bagus sekali Bagus sekali Mas, bagus sekali Bagus sekali Pemandangan lu apa kamer dulu? Luar bilu Luar bilu, luar bilu Sande, flur Apa? Halo Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral sebutan salah berita tanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Ya, Deniz Karista ke Bali bersama Jindan guys dan bersama Claudia Mereka ke Bali untuk liburan dan ngiming-ngiming si Firdaus Owiwobo Saat ke Bali itu Ternyata Deniz juga mencari dukun paling sakti di Bali Dan dia menantang untuk dipelet Sama si Firdaus dan kawan-kawan Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap belentikan jarimu Ya, kita tahu Deniz Karista, Jindan, dan Claudia terus saja menyindir Firdaus Mereka menyindir Firdaus dengan naik mobil BMW Sementara Firdaus kita tahu kemarin naik mobil Sigra dan pick up Jalan-jalan bersama Wesiwesi si Gus Irfan Dan kedua saat di Bali itu Nampak Deniz mencari dukun sakti di Bali Tersakti di Bali Deniz menulis hal itu di caption di instastorynya Bertanya kepada netizen Siapa dukun sakti di Bali? Mau dia samperin? Dan dalam beberapa kesempatan yang lalu Deniz menantang Firdaus dan para dukun untuk memelet dia Karena kita tahu Deniz baru saja patah hati Patah hati karena mencintai suami orang Selama 4 tahun jadi pelakor Deniz mengaku kepada pendeta Gilbert yang diunggah di dalam podcastnya Deniz Kariesta Cinta sama orang tapi udah punya itu Cinta yang agusnya aku gak cinta sama orang Yang bukan punya saya Ya gampang kan? If you know that is wrong Ya lepasin Ya udah Sekarang kamu kan tahu bahwa dosa itu Jadi gini dosa itu bukan nyebelin Tuhan Kadang-kadang kita pikir Tuhan marah kali ya saya buat dosa gini What is sin? Sin things that is not good for us Apa itu dosa? Dosa itu segala suatu yang gak bagus buat kita Misalnya gini Alkohol itu sin atau enggak? Ya kalau akhirnya jadi terikat kita jadi akhirnya mabuk Ya itu not good for us gitu Drugs Is it good for us gitu? LGBT Is it good for us gitu? Judi misalnya Is it good for us gitu? Ujung-ujungnya enggak Bohong tuh Bohong tuh gak membuat Tuhan tuh jadi kurang gitu Berjinah tidak membuat Tuhan tuh jadi kurang mulia gitu Lalu Tuhan kesel gitu Ya kenapa sih anakku berjinah? No gitu Kenapa? It's like your father Bilang gini Denise kamu harus rajin gitu Itu bukan supaya dia tambah headbutt gitu sebagai ayah No It's good for you gitu Nah jadi kalau Tuhan bilang don't do this Don't do that Misalnya gini Don't commit adultery gitu Kamu jangan berjinah misalnya Kamu jangan mengingini milik sesamamu gitu Itu kan suami orang misalnya Itu kan punya orang Ya kamu jangan kerjain gitu Nah Lalu kita pikir Oh kalau saya kerjain nanti Tuhan marah gitu Tuhan tersinggung Tuhan buang muka Oh itu anakku Wih aku sebelah sama dia Ya enggak gitu It's not good Kamu udah terima hukuman Dengan Apa tuh Rasa bersalah Dengan guilty feeling gitu Nah When you come back to God gitu Dia bukan Tuhan yang Dendem sama kamu Ngeliatin kamu Nih dia nih Nih dia nih yang berbeda No 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 Dia akan ngeliat kamu Kembali gitu Nah Every sin Bring damage gitu Kenapa Kenapa Misalnya Tuhan enggak mau kita berdosa Karena every sin Bring damage gitu Setiap dosa membawa kehancuran Buat hidup kamu gitu Kamu yang rusak Kamu yang susah gitu Nah Ketika kamu berbalik pada Tuhan gitu Nah Berbalik tuh Ada berapa langkah gitu Yang pertama Ada banyak orang pikir Bertobat tuh berarti Oh ya saya smoking saya stop gitu Saya mabuk saya stop gitu Saya LGBT saya stop Itu bukan Bukan bertobat Baru cuti gitu Baru cuti aja gitu Makanya Oh saya berjinah Oh saya pacaran sama suami orang Oh saya Senang memiliki sesuatu yang harusnya saya gitu Yaudah Saya berhenti gitu Berhenti itu bukan bertobat Itu cuma mungkin karena takut Itu mungkin karena ketahuan Itu mungkin karena Mikir karma nantinya gitu Itu belum bertobat Bertobat itu Berbalik dari jalan kita Kitanya sadar dulu gitu God this is not right gitu Iya kan Nah jadi Kalau ini titik nol Ini dosa gitu Berhenti dalam dosa Tetap membuat kita hidup dalam dosa Tetapi kita mesti berbalik dulu Kembali ke titik nol Lalu Kembali gitu Kenapa? Karena ya damage nya udah terlalu banyak gitu Karena kita akhirnya jadi orang yang Eh oke lah Tuhan juga ngerti Eh teman-teman saya juga pada begitu Saya juga gak parah-parah banget gitu kan Karena orang kan akhirnya berpikir gitu gitu Tapi Alkitab bilang gitu Itu bahwa Kita bisa memilih Apakah kita mau ikut cara dunia Atau kita mau Pakai cara Nah tantangan ini Apakah akan Bertemu Dennis dengan dukun yang tersakti di Bali Dan apakah dukun itu Akan diwawancara di podcastnya Dennis Dan juga apakah pelet yang dilayangkan Atau ditantangkan oleh Dennis kepada para dukun dan Firdaud Akan juga direaksi Kita tunggu saja Kita tunggu saja Yang jelas kemarin Dennis juga mengatakan bahwa Dia ke Bali untuk melepas Duda Jindan Dan juga Untuk healing nya Claudia Nah Kita tunggu saja Bagaimana komentar anda Like subscribe and comment nya Selalu diharapkan Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax